Selesai panggalan militer pasukan mobilisasi populer atau PMF di serang Israel, milisi perlawanan Irak meluncurkan serangan balasan pada Sabtu 20 April 2024. Tak tanggung-tanggung serangan ganda perlawanan Irak itu menghantam dua situs vital Zionis, di mana pelabuhan dan bandara Israel dilaporkan meledak imbas serangan tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Irak dalam sebuah pernyataan di saluran telegramnya. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa perlawanan Irak meluncurkan serangan ganda pada Sabtu 20 April 2024. Dijelaskan pula bahwa salah satu serangannya berhasil menghantam pelabuhan Eilat. Sementara satu serangan drone lainnya diklaim mengenai Bandara Ofda Israel. Pasalnya serangan ganda tersebut menimbulkan kerusakan dan kerugian cukup besar bagi Zionis. Perlawanan Irak mengaku serangan ganda ini sebagai respons terhadap serangan Israel kekedaulatan Irak dan agresi terhadap PMF. Selain itu, rantai tanggung serangan tersebut juga dilakukan untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza. Jangan lalut Tribun Ex Jangan lalut Tribun Ex Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.